Lebih dari 700 personil gabungan TNI dan Polri di Purwakarta, Jawa Barat akan dikerahkan guna mengemankan pelantikan anggota DPR RI. TNI dan Polri sedianya akan menyekat sejumlah ruas jalan untuk menjengah gelombang masa menuju Jakarta. Penyekatan akan dilakukan di tiga gerbang masuk tol yang ada di wilayah Purwakarta, Jawa Barat. Tiga gerbang utama yang dijaga diantaranya gerbang tol Cigania Jatiluhur, gerbang tol Sadang, serta gerbang tol Cikopo Cikampek Purwakarta. Namun, polisi akan tetap memberikan kelonggaran jika masa yang bergerak masuk untuk berunjuk rasa ke Jakarta telah memiliki izin dari Polda, Jawa Barat. Wilayah Purwakarta merupakan prioritas utama pengamanan mengingat wilayah Purwakarta adalah gerbang masuk utama ke Ibu Kota Jakarta. Kemarin personil gabungan dari Polres Purwakarta, Brimopolda Jabar dan Satpol PP serta unsur lainnya telah bersiaga menggelar apel kesiagapan maksud kami kesiapan untuk menjaga titik-tiga titik gerbang tol masuk ke Jakarta tersebut. Polda Purwakarta merupakan salah satu dari enam porda yang diperluitaskan untuk membackup daripada pelaksanaan pelantikan di Jakarta di mana kita akan melaksanakan pengamanan terhadap enam titik yaitu D3P Tutol.